Jadi, sekarang Mas White itu kemana-mana naik Mercy. Gaya banget ya, kemarin naik Innova, sekarang namanya naik Mercy. Jadi, ini ceritanya Mas White itu nitip mobil di tempat kita. Karena Hyundai H1-nya baru jadi. Kemarin dia dari Semarang bawa Mercy ke sini, terus ke bengkel di Sunter, ngambil H1, dia pulang naik H1, Mercy-nya dititipin di sini. Dan uniknya, ini baru hari ini ya, baru hari ini nyampe, terus ada yang ngeliat orang dari Makassar. Katanya ini nggak dijual, tapi orangnya maksa. Karena mumpung lagi di Jakarta, dia pengen lihat. Nanti kalau misalkan Mas White mau jual, kapan aja gitu ya. Itu, calon pembeli dari Makassar itu udah siap nampung. Gila ya, Mas White luar biasa rezekinya ya. Orang dari Makassar jauh-jauh datang buat ngeliat mobil yang tidak dijual. Nah, seperti apa Mercedes-Benz C200 Edition C ini? Saksikan terus di Vlogs Danif. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Jadi mobil ini ceritanya panjang ya, dan ini Mas White itu nggak dapetin langsung. Jadi mobil ini pertama, itu dijadikan armada taksi Tiara Express ya, terus nggak laku. Terus dijual dengan harga Rp 153 juta, dibeli oleh seseorang. Dan dia udah melakukan perbaikan cukup banyak, sampai akhirnya mobilnya jadi bagus lagi. Tapi ternyata, entah kenapa akhirnya dijual lagi sama yang punya tersebut. Nah, Mas Wahid, itu karena kemarin dititipin orang jual Mercy C200 juga, yang W204 ini. Terus rasanya kayak mobil itu enak sekali ya. Akhirnya dia pengen nyari juga buat istrinya. Istrinya ditanya, kamu mau pakai Hotlander Sport ini atau mau pakai Mercy? Ya, kayaknya gampang ya jawabannya ya. Maunya Mercy lah, ditawarin kok sama suaminya. Akhirnya, yaudah Hotlander Sportnya dijual, belilah Mercy C200 ini dengan harga Rp 205 juta. Lebih mahal memang, tapi kan perbaikannya yang dilakukan oleh pemilik sebelumnya udah lebih banyak. Kayaknya nilainya dari Rp 183 ke Rp 205 tuh berapa tuh? Udah hampir Rp 22 juta ya. Nah, jadi mobil ini pas-pas Wahid dapetin, kondisinya masih sangat bagus sekali. Nah, W204 ini adalah salah satu Mercedes yang paling bandel. Jadi waktu gue pernah ketemu sama klub W204 Indonesia, itu luar biasa loh touringnya. Kalau misalkan mobil sedan, paling touring kemana sih? Ke Bandung gitu kan? Ini touringnya tuh nggak sampai ke Brunei Darussalam, ke Malaysia, ke Sumatra. Touring naik mobil sedan, bukan naik mobil SUV, crossover, atau mobil MPV. Jarang-jarang tuh, mobil-mobil sedan bisa touringnya jauh-jauh. Memang W204 ini terkenal badak, terkenal bandel, makanya nggak heran dijadiin taksi sama Tiara Express. Kemudian, gue juga agak amaze, karena yang dipilih adalah Mercedes-Benz Edition C, bukan yang Sport. Kalau yang Sport tuh varian paling murah, dulu itu 2014-2013 gitu lupa, itu harganya Rp 609 juta untuk yang Sport. Dan yang ini Rp 679 juta, lebih mahal Rp 70 juta. Bedanya dimana? Kalau yang Edition C, itu lampu depannya itu sudah proyektor. Kalau yang punya Bluebird mungkin ya, itu kan dia masih biasa halogen, belum pakai proyektor seperti ini. Terus velgnya beda, yang ini lebih sporty dibanding versi Sport. Terus di dalamnya, itu kulitnya juga beda. Ini pakai Artico Leather atau Microfiber. Artico itu, kalau kalian lihat Mercedes-Benz atau BMW yang masih pakai Artico, itu sebetulnya bukan kulit asli. Tapi Artico itu singkatan dari Artificial Coe, jadi sapi buatan. Cuman, memang Microfiber itu, itu beda sama kulit sintetis. Dia lebih enak dan ketemu kulit itu nggak bikin panas. Sekarang kita lihat desainnya, untuk yang W204 facelift itu beda. Jadi yang sebelum facelift itu lampunya dia lurus, yang ini ada cekungannya di bagian sini dan bentuk bumper belakang, depan. Lampu belakangnya juga berbeda. Memang nggak begitu banyak, tapi perbedaannya kelihatan lah. Dan mobil ini, kalau yang pemakaian pribadi, itu biasanya dijual dengan harga Rp 300 jutaan. Dan untuk yang sebelum facelift, itu bisa dapat yang Rp 200 jutaan. Kalau kita pakai itu, masih enak sekali. Meskipun desainnya kalau kita bandingin sama W205, mobil ini itu udah kelihatan kuno ya. Ya nggak sih? Udah kelihatan kayak jadul banget gitu. Terus, kita ke bagian sampingnya. Dia ini punya lakukan yang cukup dalam. Terus ke belakang lagi. Nah, ini dia. Lampu belakangnya untuk yang udah facelift, itu ada titik-titiknya seperti ini. Terus ke bagian belakangnya. Ini, dia itu punya kenalpot yang asli. Kalau beberapa Mercedes-Benz yang sekarang kan kenalpotnya palsu. Jadi, cuma dilihat dari bempernya doang, dibikin kenalpot-kenalpotan. Terus, kenalpot aslinya ada masuk ke dalam. Bagasinya, pas kita buka, dibandingkan dengan W205, ini jauh lebih kecil ya. Memang bagasinya tuh kelihatannya rapih, bagus. Tapi, cara ukuran dimensi, ini mungkin dibandingkan dengan limo X-Taxi yang ada di situ tuh kayaknya nggak jauh beda gitu. Di sini, di sebelah kiri, ada sebuah ruang. Ini biasanya buat naruh P3K ya. Maka, di sini ada logo plus gitu. Dan di sebelah sini, ini ada untuk sikring. Jadi, sikringnya ditaruh di bagian belakang sebelah kanan. Terus, kita buka bagian bawahnya ya. Nah, ini di sini tuh ada pengaitnya. Bisa kita tempel di sini, jadi dia akan ketahan di situ. Nah, ini pelek seretnya. Ternyata, dia tuh peleknya tuh pelek benerannya. Bukan pelek kaleng dan ukurannya juga full size. Toolkit, dongkrak, semua tersimpan rapi. Kemudian, bagian atas sini, kita akan menemukan segitiga pengaman. Sama di bagian sini ya. Nah, ini bisa kita tarik. Dia akan membuat kursi tengah, itu akan tidur. Jadi, tarik dari sini, dia bisa langsung ngelipat. Cuma, bisa didorong dulu kayaknya. Dorong dikit. Sip, sekarang kita tutup aja. Kita lanjut ke mesinnya. Nah, ini dia mesinnya. Untuk yang C200, itu dia mesinnya 1800 cc. Empat silinder, sudah pakai turbo. Nah, yang C250 juga mesinnya sama persis. Cuma, outputnya beda. Yang ini 184 HP dan torsinya 270 Nm. Nah, kalau yang versi C250, itu tenaga mesinnya 240 HP dan torsinya 310 Nm. Dan karena ini mesinnya pakai turbo ya, enaknya, itu torsinya itu kita bisa dapatkan dari RPM 1800 sampai 4.600 RPM. Itu flat. Jadi, putaran bawahnya itu enak banget. Dan juga, mesin ini katanya Mas Wahid irit. Dan gue ngeliat emang pengetesan dari luar juga. Dia tuh rata-rata tuh 14,4 km per liter. Makanya pas Mas Wahid bilang, boros gak Mas? Wah, ini irit banget. Kayak naik apa ya? Kayak naik city car. Karena mesinnya bertenaga, tapi dipakai harian itu bisa irit banget. Wah, ini mesinnya bisa kebukanya tuh gitu banget ya. Dan so far katanya mesinnya cukup awet. Buat temen-temen yang miara C200 dengan mesin yang sama gitu ya, mungkin bisa komentar bagaimana memelihara mesin mobil ini. Yang pasti untuk servis, harusnya dia lebih mahal sih. Karena namanya juga Mercedes ya kan? Udah, masuknya mobil premium Eropa. Sekarang kita masuk ke dalam yuk. Nah, sekarang kita masuk ke dalam interiornya. Dan bisa kelihatan sebenarnya interior mobil ini udah rasanya tuh udah kayak cukup berusia gitu ya. Udah kelihatan kuno-kunonya. Tapi rasa mewahnya itu gak hilang sih. Jadi kalau misalkan kita lihat build quality-nya, terus juga ornamen-ornamen di sini, itu tuh rasanya mewah sekali. Bahkan pas kita duduk sini ya, ini kursinya juga enak banget. Nah, ini yang seperti gue bilang, ini kulitnya bukan kulit asli, namanya article leather. Dan untuk yang sebelah kanan sini udah sobek ya, tapi yang bagian lainnya ini masih sangat bagus. Dan kita ini udah dapetin kursi elektrik ya, untuk sebelah kanan. Yang sebelah kiri, ini juga sudah elektrik, tapi untuk sliding-nya itu masih manual. Nah, lucunya, buat naik turunnya, itu malah udah otomatis. Biasanya kan sliding-nya otomatis, naik turunnya manual. Ini kebalik gitu. Terus, kalau misalkan kita mau ngatur lambar support-nya, bisa kita atur manual dari sini ya. Kemudian posisi duduknya, ini juga enak banget ya. Menurut gue, mobil ini dibandingkan dengan W205, secara dimensi interior dan eksterior, kalau buat disetirin, enakan ini. Kenapa rasanya lebih kompak sih? Jadi, pas kita naik ini tuh, nggak terlalu takut gitu, mobil terlalu lebar gitu kan. Kalau yang W205 tuh kan gede banget ya. Bener-bener lega, tapi emang dalamnya sih mewah banget ya. Ini tuh masih masuk, masih kita bawa setirin sendiri, itu masih enak. Makanya Riko Huang, dia masih pakai W204, karena buat disetirin itu enak sekali mobilnya. Buat pindah ke mobil lain, itu kayaknya males gitu. Oke, lanjut. Speedometernya, di tengahnya ini dia ada layar digital. Nah, terus untuk indikator kecepatannya, itu jarumnya itu nempelnya di pinggir, bukan di tengah, karena tengahnya ada layar digital. Sebelah kanannya ada RPM, sebelah kirinya ada temperatur, sama ada fuel meternya. Nah, lucunya, temperaturnya ini dia nggak pas di tengah. Biasanya itu 80, agak naik sedikit, 90 lah, belum sampai 100 derajat Celcius. Nah, kemudian di sebelah kanan sini, pintu kaca sudah all auto. Terus di sini ada lapisan Alcantara, di sini juga dikasih kayak metal finish gitu. Pokoknya, kalau ngeliat interiornya, kalau kita lihat touch and feelnya, itu rasanya bagus banget. Dan, dia sudah punya layar digital, tapi sayangnya layar digitalnya ini kecil sekali. Dan menunya itu sangat sederhana, bisa diatur dari sini. Jadi, sebenarnya nggak terlalu, apa ya, ya nggak terlalu bagus sih, kalau menurut gue, ini tuh kayak, jaman dulu banget gitu. Kerasa banget mobil jaman dulunya, pas kita lihat, layar tengah ini. Tapi ini masih lebih mending, dibandingkan dengan yang sebelum facelift. Karena yang sebelum facelift itu layarnya, kita pencet, baru dia kebuka. Kalau ini udah, kayaknya udah menyatu, sama di sini tuh dikasih layar plastik lagi, biar nggak gampang baret. Ini kayaknya sih dari express yang ditambahin ya. Terus, gimana soal audionya? Jujur aja audionya cakep banget. Dia udah pake Harman Kardon, dan, karena dia audio jaman dulu ya, dia kan ada bluetoothnya nih. Tapi, di sini tuh ada tombol buat kita nelpon nih. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 0. Jadi kalau kita mau nelpon, langsung aja pencet di sini, pencet yang hijau, baru matiin pencet yang merah. Ada tombol navigation, tapi pas kita pencet, itu tulisannya non-navigation, sama dia ada CD, bisa masuk 6 buah CD. Jadi, CD-nya tuh ada banyak. Nah, di sini ada tombol echo, tapi kalau dipencet, itu nggak bisa. Jadi, tombol echo-nya ini udah rusak, kalau mau ganti tuh, mesti ganti apa gitu, harganya cukup mahal. Nah, AC-nya, ini AC-nya sudah dual zone, tapi layar digitalnya tuh cuma di sini doang gitu. Untuk temperaturnya itu masih manual seperti biasa. Terus, transmisinya, nah ini nih, kelihatannya sih kayak transmisi-transisi biasa, tapi pas kita pindahin, ini tuh halus banget gitu. Ini mobil sih, emang pas kita touch and feel gitu ya, rasa premiumnya tuh berasa banget. Sama di sini ada tombol, ini kalau kita pencet, dia akan berubah jadi sport, kalau kita pencet lagi, jadi echo. Kalau gue mungkin akan menyarankan pakai yang echo aja, biar lebih hemat bahan bakar. Terus untuk storage, dia di sini ada di depan, kecil sekali untuk asbak. Di sini ada storage juga ya. Bisa jadi cup holder di bagian sini. Terus di sini, ini ada bahan soft touch ya. Cara bukanya gimana? Di sini ada tombol. Nah, baru kebuka. Di sini kita akan menemukan sebuah sport USB, buat nyolokin USB ke sini, sama ada port OBD. Kok AC-nya jadi panas ya? Terus, Mercy ini, Mas Wai tuh suka komplain, karena untuk sirkulasi AC-nya, dia itu otomatis langsung ngambil dari luar, nggak dari dalam. Dan kalau kita pencet sirkulasi dari dalam, nanti dia suka mati sendiri. Suka ngambil tiba-tiba dari luar lagi, habis itu kita masih pencet lagi. Ya mungkin standar Mercedes-Benz gitu ya, harus dari luar, biar kabin itu dapat udara fresh terus. Masalahnya di Indonesia, gitu kan nggak sebagus di luar untuk udaranya. Ya bayangin aja, misalkan kita lagi di jalan, terus depan ada truk ya, kan nggak esik banget ya, tiba-tiba dia ngambil udara dari luar. Iya, bawa asap knalpot yang masuk di dalam kabin. Nah, kemudian di sebelah kanan, lampunya dia sudah auto di sini, terus di sini ada untuk fog lamp-nya, dan di bawahnya ini, untuk ngerilis parking brake. Jadi, kalau parking brake-nya itu, kita injek sebelah kiri, buat rem tangan. Sebelah kanan, kita rilis buat parking brake-nya. Sama sih kayak Mercedes-Benz jaman dulu, sebelah kanan sini, dia nggak ada tuas, sebelah kiri ada untuk wiper, sama ada untuk lampu sein, dan di sebelah kiri bawahnya ini, ada tuas kecil, untuk nge-set cruise control dan limiter. Jadi, dia ada dua ya, nggak cuma cruise control, tapi ada juga limiter. Ini berguna banget, kalau misalkan kita lagi di tol, terus, angka kecepatan limit-nya berapa, kita pencet aja ke sini. Dia akan otomatis ngebatasi kecepatan, sesuai dengan yang kita inginkan. Oke, itu aja mungkin ya, ini ada sun visor, ada lampunya, terus di sini, ada spion, di mana spionnya sudah elektrokromatik, ini laci di sini, nggak begitu besar, kecil, tapi lumayan dalam. Terus, di belakang, ya untuk belakangnya ini, jujur aja nggak terlalu luas. Nah, sekarang kita mau jalan keluar aja, karena, mobil ini, akan terasa kenikmatannya, ketika kita bawa jalan. Yuk! Nah, mobil ini, masuk ke dalam, itu bener-bener, berasa banget mersinya. Kedapan suaranya bagus sekali, ini motor kanan-kiri, segala macam, nggak ada yang keluar. Mesinnya ini sebenarnya berisik, tapi udah masuk ke dalam, udah ketutup pintu, itu suara-suaranya itu hilang, dan yang gue suka, dari mobil ini, dia punya suspensi itu, yang bantingannya enak sekali. Ya, meskipun dia seklas, mersi yang paling terjangkau harganya, tapi bantingan suspensinya itu enak, dan nggak bikin limbung, jadi rasanya itu masih oke. Ini, tadi agak kurang duduk, nah, kalau udah posisi duduk begini, nah, ini posisi duduknya itu enak banget nih mobil, dan setiranya itu gue suka, setiranya itu kurus-kurus gini ya, tapi dipegang itu enak. Bener-bener, kalau udah pas duduk, udah dibalik kemudi, saya kelas ini, ini enak banget rasanya. Makanya ini pas kita udah nyobain duduk, udah nyobain jalan gitu ya, ini secondnya ini menggiurkan juga sebenarnya. Kalau kalian punya budget 300 jutaan gitu ya, nggak ada salahnya buat dilirik nih mobil. Asik soalnya. Terus, dia punya handling, yang menurut gue oke, bagus sekali, ini respons mesinnya ya, kita gas sedikit, itu rasanya enak, dan dia itu transmisinya cepat gitu, jadi kalau kita injek gas gitu ya, dia kan nunggu downshift ya, tuh. Pas dia downshift, dia langsung wuss gitu, enak banget, dan transmisinya itu bener-bener halus. Cuma memang, kalau misalkan kita pindah ke S gitu ya, ini kan dia responsnya berubah ya, jadi, rasanya jadi agak kasar sama suara mesinnya itu, jadi lebih masuk, kayak lebih berisik. Sebenarnya bukan lebih masuk, mungkin, karena dia main RPM-nya itu lebih gede, jadi pas kita pindah ke S, itu dia di gigi yang sekarang, ini gue gak tau gigi berapa, ini gak ada pendensifnya ya, kita pindah ke manual. Oh, oke. Nah, ini kita pindah ke manual ya. Manualnya itu, dia tuh, turun gigi tuh, pindah ke kiri, terus, kalau mau plusnya tuh, ke sebelah kanan. Ini kita masuk ke gigi satu misalnya nih. Set. Oke. Masih terlalu macet. Kita tunggu saja. Kenapa ada suara musik? Ini ya, misalnya gigi satu nih ya. Gas. Tuh. Suara turbonya tuh, wing, masih ada tuh. Ini dia, kalau kita bawa ngebut tadi ya, itu dia naik giginya otomatis. Jadi, sepertinya, Tiptronic-nya ini, cuma kepake pas kita nunggu gigi aja sih. Jadi kayak, pas kita mau nyusul, kita shifting ke gigi yang tepat, misalnya sekarang kita mau pindah ke satu gitu ya. Satu gitu. Set. Kita gas. Gas. Larinya sih boleh. Sama suara mesinnya tuh, dia bener-bener masih kedap loh. Malah yang kedengeran suara tuh, kayak suara, ging, gitu. Kayak ada suara, turbonya tuh spuling gitu. Iya, ini mobil sih lebih ke comfort oriented ya, dibandingkan dengan sport oriented ya. Ini kita pindah lagi ke E, yang kita pas ke jalan kayak gini aja, ini tuh suspensinya tuh, emang masih ada guncangan-guncangan gitu, tapi bener-bener berasa lembut. Suara-suara motor lewat gitu ya, bisa traduksi dengan baik. Pokoknya pas di dalam sini tuh, bener-bener, apa ya, terasa gitu. Fine engineering-nya tuh berasa, bener-bener engineering-nya tuh dibuat dengan sangat baik. Dan ini juga kebetulan, mobilnya sehat banget ya. Jadi kayak kakinya gak ada bunyi, mesinnya gak ada bunyi. Kemarin tuh kata Mas Wahid, AC-nya tuh ada sedikit bunyi, tapi sekarang udah dibetulin. Dan pas kita udah nyetir seperti ini, kalau misalkan mobilnya sudah diperbaikin gitu ya, itu rasanya kayak bener-bener mobil baru. Gak ada minusnya sama sekali. Paling ini doang nih, si owners manual ini nih, ada apa ya dengan aki-nya? Kalau aki sih ya wajar sih, karena emang mobil itu kan, tiap berapa tahun gitu kan, dua tahun, tiga tahun, aki tuh pasti lemah. Pasti harus kita ganti. Karena usia sih, bukan karena rusak ya. Terus juga, waktu itu mobil dari Kohuang itu pernah ada masalah sama kuncinya. Jadi, dipikirkan aki-nya bermasalah, ternyata kuncinya yang rusak, jadi akhirnya ganti kunci satu set gitu. Dia karena emang kuncinya beda, dia pakai infrared, jadi kalau misalkan rusak, ganti ini tuh sekitar 7 jutaan apa 9 juta gitu kemarin. Terus, mobil ini ya, dia tuh gak dikasih yang namanya kamera mundur. Jadi kalau kita mau mundur, itu dia ada park distance control-nya, itu bisa dilihat di sana, jadi nanti di depan situ tuh yang item-item itu, dia kayak ada jaraknya gitu. Jadi kalau misalkan dia semakin dekat gitu ya, si item-itemnya itu, yang tonggolan itu, dia bakalan kayak, ngasih lampu gitu. Kalau semakin dekat nanti jadi kemerah paling kanan, itu artinya kita udah harus berhenti. Jadi sama sekali gak dikasih rear parking kamera, itu gak ada kamera mundur. Jadi layarnya ini ya, kelihatannya udah full color, TFT, dan gambar itu sebenarnya bagus resolusinya. Cuma, kamera parkir malah gak dikasih. Terus buat teman-teman yang pengen duduk di belakang mobil ini, jujur aja bagian belakangnya itu, gak terlalu lega gitu ya. Leg room-nya biasa aja, head room-nya sih masih dapet, tapi tempat duduknya, itu biasa banget. Untung kursinya itu cukup empuk. Paling nilai plus-nya, seperti yang gue bilang tadi, mobil itu punya suspensi yang enak, empuk. Jadi duduk di belakang pun, itu rasanya juga masih nyaman. Kalau teman-teman mungkin, pengen beli mobil ini buat disupirin, itu sebaiknya, langsung upgrade ke E-Class, atau mungkin ke mobil-mobil, bangsa kayak Camry Accord gitu. Karena kan emang belakangnya itu bener-bener gede banget, kuas banget. Kalau ini tuh rasanya kayak di belakangnya, apa ya, kayak di belakangnya Vios, atau Artis kali ya, karena emang belakangnya gak begitu gede. Dan secara dimensi pun, mobilnya itu masih kompak gitu. Kita tadi masuk ke dalam gang, ini spion kanan-kiri itu gak perlu kita lipat, karena emang dimensinya itu gak terlalu besar. Tapi bisa dibilang kompak, pas gitu. Jadi kesimpulannya, kalau menurut gue ya, mobil ini, kalau kita bawa jalan, kita bawa harian, wah ini mobil sih enak banget sih ya. Gue aja sampai sekarang tuh bilang, Mas, boleh lah pinjem. Enak banget gitu. Pinjemnya balik ini jangan cepet-cepet gitu, biar kita bisa pakai lama-lama. Karena mobilnya emang enak banget. Dan yang kedua, titip pesen aja, buat teman-teman yang mau ngambil mobil seperti ini, kalian juga mesti siapin dana lebih gitu. Misalkan kalian punya budget 300 juta, oke berarti kalian cari mobil, ya harganya 150 juta aja. 50 juta nya, buat spare. Jadi kalau misalkan nanti dia ada keausan, ada yang mesti diganti, kalian tuh udah punya budget gitu. Jangan tiba-tiba, pas beli ada yang kena apa, kena 15 juta, atau berapa juta, terus kayak, aduh mahal ya, aduh keluar banyak ya. Tapi kalau kalian sudah siapin dari awal gitu, itu rasa penyesalan itu gak ada gitu. Karena memang mobil-mobil seperti ini, mobil canggih, ya kan, mobil yang memiliki bahan-bahan, atau teknologi maju, itu pasti harga spare part-nya juga sesuai gitu kan, dengan teknologinya. Kayak misalkan lampu gitu ya, kalau lampunya bagus, otomatis diganti juga lebih mahal gitu, dibandingkan dengan lampu yang masih standar. Itu sebagai contoh aja. Jadi buat teman-teman yang masih miara, atau punya W204, bisa komen di bawah, seperti apa rasanya, bagaimana perawatannya, perbaikannya, miaranya, biar bisa membantu teman-teman lain, yang ada rencana mau nyari W204 juga. Sari danif, sampai jumpa di vlog berikutnya, jangan lupa untuk like dan subscribe. Terima kasih buat Mas Wahid juga, yang udah minjemin mobilnya, semoga mobilnya, tidak diambil cepat-cepat ya. Oke, dah! Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!